Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erwin Faturaihan dari jurusan teknik pertanian dan biosistem Disini saya ingin menunjukkan cara menanam sukun dengan menggunakan metode air kelapa muda Pembibitan sukun dilakukan di jalan Sopanjang 2 RT02 RW11 kecamatan Cibonjing Kidul, Mandung, Provinsi Jawa Barat Pertama, masukkan potongan batang pohon sukun ke dalam renaman air kelapa muda selama 2 jam Kedua, potong bagian bawah batang sukun hingga berbentuk lancip Ketiga, siapkan polybag yang akan menjadikan media tanam Keempat, tancapkan batang sukun yang sudah direndam selama 2 jam ke dalam polybag Terakhir, bungkus pohon sukun dengan menggunakan plastik agar tidak terkena air dan tidak terkena cahaya matahari langsung Sebagai permandingan, saya menggunakan 2 cara dalam menanam sukun Yang pertama menggunakan air kelapa muda dan yang kedua tidak menggunakan air kelapa muda Dengan rasio perbandingan 2 banding 1 Usia bibit yang saya gunakan adalah berumur 3 bulan, dari awal Januari hingga bulan Maret akhir Dengan jumlah bibit yang saya gunakan adalah 15 buah Dari 15 bibit sukun yang saya tanam, hanya ada 2 yang berhasil tumbuh dengan normal Sisanya ditumbuhi oleh jamur di bagian batang-batangnya Sehingga menyebabkan bau tidak sedap bagi orang-orang yang ada di sekitarnya Motivasi saya ikut perlombaan ini adalah Agar dapat menambah wawasan dan mengetahui proses bagaimana cara menanam sukun Sekian saja yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya